Hai eh Halo guys gimana kabarnya baik semua Oke setelah sekian lama akhirnya kita balik lagi di game Ragnarok online Renewal Indonesia sekarang kita mainin karakter kita Ranger barusan level 115 nih kayaknya jadi ceritanya guys aku lagi bingung nyari tempat hunting untuk level 115 ya kan Nah aku dapet tadi kan rapertah maksud saya tadi aku kan iseng-iseng ke magma dungeon lantai 2 udah sepi sama sekali udah enggak ada yang hunting party maksudku apa masih ada tapi aku kayaknya dateng di jam yang salah jadi bisa dibilang kalau magma dungeon 2 sudah bukan jadi di tempat hunting yang rame maksudku enggak enggak seramai dulu gitu loh sekarang tadi aku ketemu orang sih orang tapi lagi hunting solo ya hunting solo sit dan dia bilang ke aku kalau mendingan aku kues di buat masuk ke Scaraba aja nih kalian lihat aku level 115 Zeniku cuman 200.000 jadi karena aku dikasih tahu sama orang yang lagi hunting solo tadi di magma dungeon lantai 2 jadi sekarang dia udah ngasih tahu aku kalau mendingan aku kues masuk ke Scaraba jadi buat kalian yang enggak tahu ada satu tempat hunting Scaraba yang kalau kalian masuk kalian harus kues nah disitu kayaknya kuesnya gak gampang sih kalau aku bilang aku udah searching-searching tentang kuesnya jadi kalau aku lihat kita harus melakukan dua quest yang pertama kita harus dapetin quest buat dapetin Ring of the Ancient West King Nah setelah kita dapetin Ring of the Ancient West King kita bisa melakukan quest buat akses ke Scaraba Nah gitu sih ceritanya rencananya sih gitu tapi nih lihat nih tempat apa aku belum pernah lihat tempat ini the hell Oke lah kalau gitu sekarang kita harus dapetin Ring of the Ancient West King Nah kalau aku lihat disini kita harus ke New World pertama kita harus aku tahu tempat ini aku pernah ke sini nyasar kayaknya dulu nah buat ke New World kita harus ngomong sama ini Nah kalau kita udah ngomong sama ini kita harus ke arah kanan kayaknya sih dan kita harus ngomong sama kucing ini akhir-akhir ini aku jarang ya guys update Ragnarok nggak sempet serius nggak sempet Nah setelah itu kita harus ngomong sama catpo agent Nah kalau gitu sekarang kita langsung ke dunia lain disini kita harus ngomong sama swalva Swordsfald mekanik Swordsfald mekanik dia di luar gedung Alliance headquarters harusnya sih di sekitar sini update game Ragnarok mungkin buat kalian yang nungguin video ini bisa jadi obat buat kangen kalian di channel penerakapan ini ada game Ragnarok nah ini apa kamu tahu tentang cincin kuno yang bernama Ring of West King ini yang aku cari kamu dapat berbicara dengan binatang Oh jadi itu fungsinya aku tidak tahu apakah itu legenda atau nyata sesuatu yang tidak dapat diduga di luar perkeman ini ada bangsa yang menggunakan bahasa yang tidak pernah didengar Chrome Midgard sekalipun entah mereka teman atau lawan tapi kita harus bekerja sama dengan mereka ke penelitian di daerah ini selesai Oke keren jadi ketika aliansi negara bekerja sama aku ingin tahu sejauh mana ahli bahasa Arunafels melakukan proses decoding dapat kamu mencari tawanya untuk ahli bahasa Arunafels ada di lantai dua markas Oke ah he tells you about the Ring of West King and as you to speak the Arunafels ahli bahasa di lantai dua Alliance headquarters Oke kita harus masuk berarti jadi by the way ini quest ku yang pertama sebelumnya aku belum pernah melakukan quest ini sama sekali serius ini adalah quest Scaraba akses pertama aku dan mohon dimaafkan kalau main questnya ngacau dan aku nggak tahu NPCnya ada dimana di lantai dua sih katanya ya bentuknya kayak setan rambutnya kuning lurus rambutnya lurus nah ini bahasa merupakan ciri khas ras manusia dibandingkan dengan binatang siap bentuk kehidupan intelektual memiliki bahasa mereka sendiri bahasa adalah sebuah metode sistem yang disampaikan perasaan seseorang pikiran blablablabla perbedaan antara bahasa dan suara adalah bahwa bahasa termasuk janji sosial saya ahli bahasa dari Arunafels saya seorang skolor yang skolar kali yang mempelajari sistem dan struktur dari setiap jenis bahasa di dunia keren dan jangan berpikir alasan orang seperti aku adalah disini bahwa ada penyebab yang dapat diprediksi seperti apa yang senegang anda telah melakukan banyak hal untuk aliansi jadi kamu belum bertemu dengan mereka rumuh disini mengatakan bahwa peri dan raksasa kayu tinggal di daerah dekat perkemehan kami disini hal yang mengatakan bahwa orang-orang asing yang berbicara dalam bahasa aneh yang kita tunggu kayaknya aku butuh pakai kacamata tulisannya kecil banget berbicara dalam bahasa aneh yang kita orang-orang juga tidak dapat mengerti tapi tidak ada yang hampir tidak ingat bagaimana bahasa-bahasa yang terdengar seperti sebuah bahasa baru inilah penemuan yang menarik bagi ahli bahasa saya sendiri tapi seperti kamu tahu ada monster berbahaya di sekitaran luar tidak mungkin untuk seseorang sekolar untuk pergi keluar bergeriaran masuk akal saya sudah mengatakan banyak hal tentang ini saya pikir bahwa kamu akan menebak tolong aku pergi keluar perkemahan temukan peri dan raksasa itu mengingat semua apa yang mereka tidak katakan sebenarnya dan katakanlah dan biarkan saya mendengarnya Oke jadi sekarang si Arnavel Slingwise ini menyuruh kita pergi menemui peri dan raksasa kayu dan harus menghapal gila kita harus menghapal tulisan yang si peri dan raksasa itu katakan gitu lah tapi tenang disini udah udah ada contekannya jadi kita harus ke NPC nya dulu dimana aku enggak tahu I see untuk menemukan fairy dan giant kita harus melakukan finding fairy quest Oh bener apa yang pernah aku baca ini adalah quest yang panjang disini kita harus pergi ke Splendid the field 2 talk to small fairy Splendid the dimana tuh Oke rubung ini quest pertama kita dan kita disuruh ke Splendid the field dan aku harus kayaknya harus terus membuka peta dunia baru dimana ya disini aku bisa nemu kita ada di tengah-tengahnya New World dan kita harus ke kiri disini ada Splendid the field dan ada monster disana aku enggak tahu kita kuat nggak cara untuk ke kiri kita harus jalan ya kayaknya Nah inilah kenapa aku sukanya karakter Ranger dia bisa Windwalk jadi lari kita setara dengan karakter yang dikasih increase aki karakter normal bukan dan kita nggak bisa keluar dari sini berhenti kamu akan memasuki daerah yang belum pernah dijelajari hanya staff ahli peneliti Oke kita nggak bisa lewat kayaknya berarti untuk keluar ke kiri kita juga harus quest lagi the hell why Oke 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 bener berarti yang aku baca di internet ternyata kalau kita mau ke Scaraba kita harus melakukan quest yang sangat panjang dan questnya beruntun-beruntun jadi untuk menyelesaikan quest yang ada di tingkatan tertentu kita harus menyelesaikan quest yang ada di bawahnya karena saling sambung-menyambung sih gitu intinya guys ini 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 Marian oke maaf saya sedang sibuk sekarang buat bye talk to marian hotel YouTube to talk to instructor instructor login and and give you Hah kenapa nih aku nggak bisa ngomong quest prerequisite itu apa translate Google oh persyarat persyaratannya kita harus melesaikan onward to the new world quest warning this quest cannot currently be completed due to a bug if you just want to access the new world and complete new world access quest although this quest is obtainable at a low level Oke ini quest yang sangat panjang sekali what what oh 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 kita harus keprontera castle dan ngomong sama recruiter of the brief fuck jauh banget kita harus mulai dari awal nih questnya nih why 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 nah oke gampang pria pemberani datanglah kepada saya benar-benar pria pemberani apakah kamu berpikir untuk mencoba misi yang menantang ini saya rekrut rekworter mencari pria pemberani di prontera kalau karakterku cewek gimana mas tujuan saya adalah bahwa saya yang merekrut pria pemberani banyak mungkin itu adalah itu salah satu biarkan saya memulai ceritanya saya telah meletakkan promosi staff tetapi tidak ada yang dapat diandalkan biarlah saya menjelasin kepada kamu jadi dengarkan baik-baik tidak banyak hal yang harus saya sampai kepada kamu intinya adalah bahwa kami ingin seseorang yang penasaran dan berani untuk melangkah ke tempat yang baru ini adalah tempat spesial diantara tempat yang tidak diketahui cukup istimewa saya tidak dapat mengatakannya sekarang jadi percayalah jadi sekarang biarkan saya menguji kamu setelah kamu memenuhi syarat saya saya akan mengatakan semuanya jadi pergilah ke promosional staff in Aldebaran dan mendapatkan izin dari dia dia dapat menilai kamu lebih lebih hati-hati dibandingkan saya sejak saya tinggal di kerajaan jadi pergilah waktu ada lemah jadi cepatlah temui dia Oke berarti sekarang kita harus ke Aldebaran aku bener-bener gak nyangka kalau questnya bener-bener bakal jauh banget dari awal gila saat ini ya kayaknya kami akan merekrut petualan yang cukup kuat dan penasaran coba hidup agar lebih menantang hey kamu semua pria seperti apa-apa yang saya ketahui kamu tertarik dengan cerita saya saya mempunyai sesuatu untuk kamu pekerjaan saya adalah menguji kamu cukup kuat dan berani ini benarkah saya menerima kamu jika kamu membawakan 300 jelopi dan saya percaya bahwa kamu bisa membawakan saya jelopi apa kamu siap oh bener berarti harus bawa jelopi semoga di kafra ada semoga kalau nggak ada kita harus bunuhin pouring Oke kita punya 270 jelopi not bad dan kita cuma tinggal harus cari 30 ya ya selamat datang di channel Rakapan dimana kita leveling 115 di pouring naiknya kapan ya Oke kita kumpulin dulu guys masih kurang 25 lagi ya bener-bener salah satu yang bikin nostalgia di Ragnarok adalah monster pouring walaupun bentuknya cuman kayak gitu doang dan dia cuman ada di awal-awal game tapi pouring paling adalah salah satu hal yang paling membuat Ragnarok berkesan banget intinya gimana ya nyaritainya ya maksudku walaupun Ragnarok ini game dengan gambar dua dimensi dan dia adalah sebuah game aku selalu berpikir bahwa aku bener-bener hidup di dunia Ragnarok gitu halah ngomong apa sih gitulah pokoknya susah banget diceritain pakai kata-kata tapi intinya kayak gitu guys apa kamu membawa semua kamu membawanya kamu kamu adalah seorang yang mempunyai keinginan yang baik oke kamu menang saya tidak dapat mempercayainya tetapi itu benar kamu memenuhi persyaratan dan lulus bagus sekarang kamu dapat pergi ke promosional staff di Giver seharusnya sih di sekitar sini ini oke setelah ini kita di teleportkan ke isloot oke dah kita balik ke prondera sekarang asvakum itu adalah kode dari nama tempat yang akan menjadi tempat petualangan kamu sebetulnya kita tidak tahu persis tetapi itu disebut seperti asvakum kamu merasa atau tidak ini benar-benar terjadi jadi dengarkan ini baik-baik tolong asvakum ini sangat berbeda dari tempat yang kita tempat sekarang itu tempat yang tidak diketahui kita tidak tahu ada apa di sana dan siapa yang hidup di sana sebenarnya itu diluar dugaan kami tidak ada orang yang mengetahuinya hanya yang berani seperti kamu yang pantas untuk kesana ada banyak hal yang berbahaya di sekitar kamu bagaimanapun juga kamu tetap membutuhkannya ngomong-ngomong di sana banyak bahaya yang mengancap yang berada di sekitar sana pergilah dulu pertama-tama kamu pergi ke lighthouse untuk mendaftarkan tiga kerajaan Anda bisa mendapatkan petunjuk lebih lengkap lebih baik daripada saya jadi pergilah dan ikuti dia dan sekarang tadi suruh pergi ke lighthouse dan aku lupa cara ke sini gimana jadi ceritanya kita sudah menyelesaikan quest yang ada di prontera sekarang kita udah udah mulai mendekati New World atau asvakum Oke jadi kita sekarang ada di pesawat tujuan kita sih Lighthousen semoga kita naik pesawat yang bener ya aku masih belum paham nih pesawat mana yang harus kita naikin nah pesawat yang kanan apa yang kiri caranya punya pet gimana bukan pet ini bro ini wolf harus ranger dulu naikin level sampai ranger baru kamu bisa dapat wolf fungsinya buat apa fungsinya pengganti valkon dan jauh lebih kuat dari valkon gitu dipikir ini pet guys padahal ini kan wolf penggantinya valkon oke tujuan selanjutnya adalah ngerti boleh invite friend bro boleh tenang invite aja ah btw ini aku main hari Jumat guys tanggal merah lagi libur jadi aku bisa main biasanya enggak bener-bener enggak sempet merek-narek dan ini mumpung hari libur main lah ya boleh Oh udah-udah Legalsen kita turun oke sekarang kita harus menuju ke Rekanber Heart Quarters markas Rekanber dan berbicara kepada salah satu guard di atas di sini sih sepertinya ya harusnya sih di kiri katanya di atas jadi kita harus naik dulu ya kan kita harus cari platform yang bentuknya abu-abu gini semacam abu-abu dan ada meja dan aku belum menemukan platform abu-abu Oh ini ternyata disini orang yang berdiri depan kami memberikan pidatonya Mari kita dengarkan bersama jadi sesi kais kita harus mengejar perkembangan yang besar di benua Midgard dengan memeriksa penemuan baru as vakum dan jangan lupa dengan misi bagus kita kita semua coba bersama-sama melalui ujian misi ini tidak boleh untuk kepentingan masing-masing kerajaan jika kita tidak bersekutu untuk misi kami kita tidak akan sukses dalam memeriksa tempat yang tidak kita tahu tersebut sekarang kita harus berpikir kita semua milik berdua Midgard semua untuk satu dari kita kita akan pergi ke as vakum melalui celah dimensi kalian semua harus santai untuk menyelesaikan misi jika ada petualang petualang yang lain yang mendaftar katakan saja mereka bisa datang kepada saya sekarang saya telah melalui dengan semua pidato saya kamu datang kemarin untuk mendaftar sebagai seorang petualang jika kamu datang ke saya benar saya si kais kepala dari tiga keraja kamu datang kemari dari perontera lalu kamu dikirim oleh rekurter Apakah dia tidak mengatakan tentang cerita mungkin dia ingin saya mengatakannya kepada kamu semua pendaftaran sekarang sangat penting tetapi saya akan memberitahu kamu tentang status disini biarkan saya memberitahu kamu dengarkan oke biarkan saya tentang as vakum ini cerita yang cukup panjang jadi tolonglah dengarkan saya dengan baik ini bukanlah dunia makhluk hidup malah apa itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sekarang kita hanya tahu tentang ada makhluk hidup dan tidak mudah ditemui semua itu nama as vakum adalah disebut seperti kita dapat memberikan nama itu dengan mudah nama as vakum adalah nama dari orang yang pertama tiba di sana Oh kita dapat pergi ke sana dengan mudah maka bagaimana kami datang ke sana kita dapat mendapatkan jawabannya dari satan morok Oh apa kamu bayangkan bagaimana datangnya satan morok lari dari sana ini merupakan hal yang penting dia membuat sebuah gerbang untuk kelarikan diri dengan dirinya sendiri itu sangat mengerikan banget tetapi dia membuat sebuah kesalahan dia telah pergi dia pergi tapi membuka gerbang tidak ada yang mengetahui kesalahan itu atau ada yang lain kita menyebutnya celah dimensi jadi kita menyelidiki itu lalu tidak banyak informasi yang kita dapatkan dari sana kita tidak bisa mengira itu dari masa lalu atau masa depan bahkan kita tidak tahu apa itu dimana tempat itu as vakum kita bersama untuk itu apakah itu cukup walaupun saya kepala tiga kerajaan saya tidak mengetahui banyak tentang itu itu mengapa kami disini untuk menyelidikinya bagaimanapun juga saya menceritakan pada kamu tentang as vakum walaupun Anda tidak tahu tentang hal ini dengan baik itu semua saya katakan kepada kamu jika kamu memiliki pertanyaan tanyakan kepada saya Oke apa yang kamu ingin tahu lagi kamu sudah mengatakan tentang as vakum itu adalah sesuatu yang diberitakan kepada kamu tiga kerajaan ah saya saya perlu berbicara kepada kamu tentang aliansi tetapi mungkin saya akan berbicara sesuatu saya perlu memberitahu status bahwa kepada manajer di run with God saya tidak bisa melakukannya sekarang boleh-boleh saya menerikan sesuatu ini tidak tidaklah sulit hanya katakan kepadanya untuk menyiapkan untuk pergi ke celah dimensi bukankah itu cukup mudah kita berlari dengan waktu kamu pergi ke perontera di run Midgard selalu kamu dengan seorang pria untuk menceritakan cerita dari Lighthousen kita balik lagi ke perontera kestel shit jadi semuanya menjadi baik kamu bersekutu dengan Swordsfall dia akan mempermainkan kamu saya mengetahui dia kamu semua akan baik-baik saja maju ke celah dimensi yang aneh bagus ini akan dimulai kita sebaiknya mempersiapkan bukan untuk kembali kita semua disebut sekutu sehingga tidak dapat berbicara tentang keuntungan publik tapi dapat melakukan sesuatu cara diam-diam Swordsfall mereka semua sombong saya tahu apa yang mereka kerjakan mereka hanya akan mendapatkannya tanpa harus bekerja hanya saya tahu akalizik mereka kita tidak boleh kehilangan jiwa kepemimpin-pemimpinan tetapi tidak ada jalan lain kita tidak memiliki cukup kekuatan seperti mereka jadi kita tidak akan mendapatkannya kami hanya memiliki celah dimensi aneh di dalam pelindung kami tapi tidak ada apa-apa kami hanya menipu mereka saja untuk menang dari mereka kamu adalah salah satu anggota kami selalu berhati-hati jangan sampai hilang terima kasih telah menyampaikan kepada kami kita sebaiknya bersiap-siap kerja bagus karena kamu bisa pergi apakah kamu telah siap bagaimanapun juga saya telah berjanji mengatakan kepada kamu tentang tiga kerajaan ini adalah bagian dari cerita yang panjang jadi didengarkan baik-baik petualangan dari asfakum aliansi tiga kerajaan run midgard swalsfall arunafels tiga kerajaan untuk saat pemikiran untuk menguasai asfakum sebenarnya dimensi yang ada di celah run midgard sehingga mereka dapat memeriksa oleh mereka sendiri tapi bukan tempat yang baik untuk memeriksa semuanya jadi tidak satu pun dapat dibacakan oleh midgard kami sedikit sedikit lebih baik dalam sihir tidak banyak yang dikembangkan dalam sense dibandingkan dengan swalsfall tidak terlalu banyak dibandingkan dengan arunafels sehingga sehingga kita perlu untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara leno karena asfakum adalah tempat yang cukup menguntungkan jadi kenapa kita tidak bersekutu untuk masuk ke dalam asfakum cukup make sense ya tiga kerajaan bermusuhan satu sama lain sebelumnya untungnya sekarang menjadi baik ini menjadi baik aliansi ini adalah langkah pertama untuk perdamaian diantara tiga kerajaan anda tahu mes mereka semua untuk mereka sendiri jadi ini butuh harmonitas salah satu itu salah satu yang saya kejar untuk sebagai ketua perseketuan sejujurnya saya juga dipaksa oleh kerajaan untuk mendapatkan kebijakan yang untuk kerajaan kita bukan yang lain tetapi yang lebih beragia adalah kesatuan tidak ada kerajaan yang tertarik walaupun saya mestinya ke swalsfall saya perlu membuat seimbang tiga kerajaan sebagai seorang pemimpin jadi saya tidak dapat membantu kerajaan saya dengan baik bagaimanapun juga saya percaya kepada teman saya saya dapat membantu saya dengan baik walaupun ia juga milik kerajaan nya jauh ini dia menjalankan nyandang baik dia ada di samping pintu kita mem kita memanggilnya munekro namanya dia adalah munkenro munkenro dia adalah salah satu dari manajer dari swalsfall dan dia merupakan titik kontak utama dari kerajaan sejaknya cukup dekat berkomunikasi dengan mereka itu sudah cukup untuk membicarakan tentang tiga kerajaan berarti sekarang kita harus ke Rachel keluar naik pesawat lagi otomatis ya atau bisa teleport Oh Rachel tempatnya itu guys waktu dulu kita hunting magmaring tuh Rachel terus ke Rachel ya Oke by the way kita udah ke Rachel sekarang kita ada di Rachel Temple jadi ini baru awalan ini adalah cerita ketika tiga kerajaan mulai mulai mengeksplorasi Asvakum Nah disini kita sebagai penyambung dari tiga kerajaan nya sih Kakak kayaknya sih gitu dan sekarang kita kayaknya harus balik lagi ke Sikais yang ada di Latholsen Oke berarti bener nih kita sebagai penghubung dari tiga kerajaan kita hampir tiba di Asvakum hanya satu yang tersisa dari Asvakum bagaimanapun juga kita akan menemukan dan menyelidiki dari dunia baru di Asvakum Sikais tidak dapat dimengerti saya tidak bisa membantu jalan keluarnya suara dia untuk kedamaian adalah jalan yang dia pilih tetapi dua kerajaan untuk satu misi tidak damai kami bahkan tidak mendapatkan keuntungan tetapi mudah untuk mendapatkan keuntungan dari dirinya kita tidak dapat mengeluarkan dia sehingga hanya mengambil keuntungan keuntungan dari Moon Kenro apakah kamu dikirim oleh Sikais betul Oke saya menerima laporan kamu jadi kembali lagi ke sana semoga beruntung lakukanlah yang terbaik apapun yang kamu inginkan jadi kembali lah kesana kerja bagus kamu tidak diizinkan untuk masuk semuanya diinsertikan ke celah Dimension Megat jadi pergilah di disini kawasan terbatas kita nggak boleh masuk Oke berikut adalah mungkin mungkin untuk menguping dengarkan melalui dinding hati-hati kamu adalah teman baik tapi kita tidak bisa menghindari ini kamu lebih baik dari saya kita tidak boleh melewati ini dalam situasi sekarang saya telah melakukan semua pekerjaan saya tolonglah kamu akan masuk ke celah dimensi sekarang jika kamu mau saya bisa mengirim kamu ke celah dimensi bentar kirimkan saya kesana kamu adalah anggota dari aliansi untuk menjelajahi celah dimensi selamat datang disini segala sesuatu yang disiapkan hanya kamu hanya masuk dan temukan kepala dan si baru Munchenro akan memperintahkan semua dari kamu apa kamu siap ya tentu semoga beruntung Munchenro jadi ketua apa yang terjadi sama si kais kamu cukup cerdas bagaimana kamu bisa lulus ujian sebelumnya saya tidak bisa mempercayai ini saya akan memberikan kamu kesempatan satu lagi Munchenro memberikan tes sama kita dia memengasih 50 alias soldier disini dan kita harus bunuh mereka bagus kamu menyelesaikan pekerjaan dengan baik meskipun kamu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menguji tapi saya pikir itu hampir sempurna oke nah apakah kamu siap menemukan as vakum Yes semoga beruntung untuk keberhasilan kamu saya juga berharap dan kita masuk ke as vakum kita coba ngomong sama ini saya tidak pernah melihatmu apakah pertama kali kamu datang kemari ya seperti yang aku kira Yes berarti kita udah bisa kues finding fairy kalau gitu tugas kita di video ini kayaknya sudah selesai aku capek dan kayaknya durasinya udah gede banget Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih buat kalian yang udah nunggu video ragnarok di channel rakapan aku kasih buat mengubati kangen kalian dengan melakukan quest as vakum to the new world dan terima kasih buat kalian yang udah nonton guys kita udah berhasil masuk ke as vakum dan questnya udah kebuka semua sekarang kita cuma tinggal buka quest finding fairy oke terima kasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa kita akan ketemu di video yang lain dadah